Kondisi Jessica Iskandar yang kena COVID-19, istri Vincent Verhak ungkap hasil serai paru-paru. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun kini Jessica Iskandar sudah boleh dibawa pulang ke rumah. Rekan-rekan sesama artis seperti Giselle, Tara Budiman berikan dukungan dilansir dari akun Instagram pribadi miliknya Etini Jedar, dirinya memperlihatkan kondisi terbarunya usai dirawat dari rumah sakit. Meskipun Jessica Iskandar sudah boleh dibawa pulang ke rumah, dirinya masih terlihat pucat. Bahkan saat petugas memeriksa bagian tubuh Jessica Iskandar, dirinya masih sangat pucat. Namun dirinya bersyukur lantaran kondisi kesehatannya kini mulai membaik, hingga dirinya berterima kasih dengan semua teman-teman yang sudah mendukung dan mendoakannya. Terlihat dari badannya yang pucat, Jessica Iskandar mengakui bahwa dirinya masih sangat lemas. Dirinya juga sangat senang lantaran sudah bisa berada di rumah lagi. Bersyukur hasil foto serai paru-paru bersih, sudah tidak pusing dan demam, sambung Jessica Iskandar. Jessica Iskandar juga tak segan membeberkan kondisi kesehatannya yang terkini usai dirawat di rumah sakit. Saat ini hidung gak bisa cium, flu, batuk dan bibir kering. Saturasi dan suhu sudah bagus, tulis Jessica Iskandar. Menurut Jessica Iskandar dirinya kini masih harus ada di tempat tidur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!